Indonesia berencana membuat 120 orang unit kapal cepat rudal. Di Asia Tenggara, Indonesia biangnya membuat kapal cepat rudal alias KCR. Pembuatan kapal cepat rudal sudah dikuasai Indonesia, Indonesia mau memperbanyak lini kapal cepat rudal pun tak masalah. Yang paling penting, KCR tidak tercatat dalam SIPRI, sebab pembuatan KCR di dalam negeri dan negara lain tak tahu berapa jumlah hingga teknologi yang dipasang Indonesia di kapal perangnya. Indonesia membuat kapal cepat rudal bukan secara instan, perlu waktu puluhan tahun bagi Indonesia agar mampu membuat KCR secara mandiri, awal mula Indonesia tahu apa itu KCR saat kedatangan Komarkles asal Uni Soviet. Meski berbeda generasi nyatanya lini KCR Indonesia sangat menakutkan, sebab mereka dibekali rudal anti kapal dan mampu melaju cepat sehingga strategi hit and run bisa diaplikasikan oleh KCR Indonesia. Oleh sebab ini, pengamat pertahanan dari Nanyang Technological University di Singapura, KOSWE Leon Kolin mengungkap bila KCR lah yang jadi ujung tombak Angkatan Laut Indonesia saat ini. KCR bisa jadi solusi praktis Indonesia saat ini lantaran dibuat dalam negeri dan biayanya murah. Faktanya, KCR 40-60, Siris telah menjadi salah satu area utama yang mengalami pertumbuhan pesat selama remsterai. Dengan hingga 18 unit semuanya ditugaskan atau dalam berbagai tahap konstruksi dan uji coba sejak 2011. Sementara itu, Angkatan Laut juga telah meningkatkan potensi akuisisi hingga 120 unit kapal cepat rudal 33 ton untuk dipersenjatai dengan NSM. Apakah kapal-kapal ini akan mengadopsi model yang sudah ada, seperti kelewang, atau yang sama sekali baru belum jelas? Terima kasih telah menonton!